Sementara akibat sulitnya mendapatkan bahan bakar harga tiket Speedboot di Kuala Tungkal naik, mulai 10 hingga 20 ribu rupiah. Alikodik kerenokan pihak agen harus mengganti bahan bakar dengan lebih mahal. Akibat kelangkahan bahan bakar minyak jenis premium dan solar membuat harga tiket Speedboot di Kuala Tungkal naik, di mana kenaikan berkisar 10 ribu hingga 20 ribu rupiah. Salah sekok pengurus agen loket Speedboot Kuala Tungkal mengaku, orang kok terpaksa menaikkan harga dari sebelumnya, karena harus mengganti bahan bakar yang lebih mahal dari sebelumnya yang bersubsidi. Sebab sejak satu bulan terakhir bahan bakar jenis premium atau bensin sulit untuk didapatkan. Meskipun terkadang menjadi keluhan bagi pelanggan Speedboot, namun pihaknya tak mampu berbuat banyak sebab apabila harga tiket tidak naik, makhluk agen loket kapal Speedboot merugi. Macam biasa lah, tapi agak-agak lumayan lah daripada MTK kemarin. Kalau MTK kemarin kan maklum gak kan orang kaya vaksin, antigen, kan? Ini agak lumayan lah. Kalau untuk harga tiket naik tak, kalau pengaruh bensin sekarang ini pertalit nih, berpergantian? Oh, naik. Naik ya? Naik. Naik berapa tiketnya? Sekitar 10 ribuan lah naiknya. Biasanya berapa harga tiket? Kalau tiket kita kebuntung kan 200. Sekarang 200. Mungkin rata-rata ini naik ini karena sudah ngisi pertalit semua banyak ya? Iya, rata-rata. Sementara tertisal, nakoda kapal Speedboot AB membenarkan Jiko Santiko, bahan bakar kapal Speedboot menggunakan pertalat. Bagi dirinya tidak mempermasalahkan hal ikon, namun harapannya hanya satu yakni bahan bakar jenis pertalit tetap tersedia. Sehingga tidak langka seterti bahan bakar jenis premium. Sudah pakai pertalit ya? Iya. Sejak kapan sudah nih, Cik? Sudah, sudah setengah bulan lebih lah. Tapi yang sehingga ada lagi. Ini terpaksa naik juga dah ongkos nih jadinya? Jauh dekatnya perjalanan. Tapi cukup naik juga lah dikit ya? Dikit lah. Ya, 10 pasien. Kalau penumpangnya mana sekarang nih? Cukup sederhana lah gitu. Standar lah ya? Standar lah.